Gaya hidup sehat, higienis, dan efisien telah menjadi tren masyarakat. Hal ini tidak lepas dari keberadaan resin polipropilena yang merupakan bahan baku plastik yang dekat dengan kehidupan kita. Namun, masih banyak dari kita yang belum tahu bagaimana menggunakan dan mengelola plastik dengan baik dan benar. Salah satunya adalah kelompok produsen dan penjual pindang lombang Bank Pilo yang berada di Kabupaten Indramayu. Pindang lombang merupakan bagian dari identitas masyarakat yang turun-temurun dan berjalan selama 50 tahun. Para penjual pindang lombang ini harus mengayu sepeda berkilo-kilo dari satu desa ke desa lain untuk menjual setiap panci pindang lombang tersebut. Pindang lombang itu masih jaman pengenaran, masih jaman kaya kena, misalnya dimasaknya masih tradisional, ngedul gak, masih nganggung. Lelayannya aku plastik irang, lana doleh kemasin ini kena-kena, ya orang mending-mending gak. Terus secara penghasilannya pas-pasan, lana orang berkembang. Anak-anak di sini masih kurang kesadarannya terhadap sampah, contohnya masih banyak anak-anak yang masih membuang sampah sembarangan bekas jajanannya. Saya berjualan di sini hampir 10 tahun, namun sama-sama makin banyak, tapi saya belum tahu secara pengolahannya. Berbagai kendala yang dialami masyarakat menyambung dengan komitmen PT. Politama Propindo dalam penerapan Extended Product Responsibility atau EPR. Melalui edukasi dan pemberdayaan masyarakat, terkait pemakaian plastik secara bertanggung jawab dengan pemanfaatan plastik food grade. Inovasi ini membantu pengrajin pindang lombang memperpanjang usia makanan melalui teknologi vakum, sehingga mampu memperluas akses pemasaran hingga menjangkau provinsi lain di Indonesia. Setelah anak program Bina Ansing Politama, Alhamdulillah bisa meningkatkan pendapatan tangpilo. Selamat datang di rumahku, tempat di mana menjadi tikal bakal plastik PP baik. Ini Pak Iyas, berkat penggunaan resin polipropilena, beliau tidak hanya menjual pindang di Indremai saja, tapi sudah keluar provinsi juga. Dan ini sekolahku yang bersih dan indah. Melalui ekstra kulikuler sehati, kita jadi semakin cinta kebersihan dan memanfaatkan limba sampah menjadi barang yang lebih bermanfaat. Berkat kesadaran teman-teman tentang kebersihan, sekolah kami dinobatkan menjadi kandidat sekolah di WT Nasional. Dan ini kelompok sudi mampir yang memanfaatkan fine polimer menjadi eco-puffing yang dipasang di sekolahku tadi. Sampah yang tidak terpakai ternyata memiliki nilai manfaat yang tinggi juga ya. Ternyata eco-puffing blog tadi, sekarang bisa kita jumpai loh di Taman Cimanuk. Jadi banyak pengunjung yang memanfaatkan sebagai tempat untuk berolah laga. Suasana di Taman Cimanuk ini sangat asli. Ada mural yang bagus dari siniman lokal dan wisata bebek-bebekan. Kakak-kakak dari Poli Tama juga membuat Taman Kehati. Di sana ada rusanya loh, kita bisa memberi makan rusak-rusak tersebut. Selain itu, di Taman Kehati juga banyak kakak-kakak mahasiswa yang melakukan penelitian di sini. Ada juga tempat penyelingan minyak kayu putih dan pembuatan kompos. Nama saya Delisa. Berkat kakak-kakak Poli Tama, rumahku sudah berubah menjadi lebih bersih, asri, sehat, dan lebih nyaman.